Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Rakan Semoga kalian bahagia selalu Sehat selalu dan senantiasa dalam kesuksesan Karena hidup ini adalah bagaimana kita sendiri Anda punya bos Bagaimana hubungan anda dengan bos Anda punya kekasih Bagaimana rangkai cinta dan asmara bersama kekasih anda Anda punya saudara Bagaimana mengikat alisirat tulang Yang baik bersama saudara anda Anda punya teman sakit Sejauh mana rasa sosial anda dan kedekatan anda Untuk membuktikan bahwa anda menyayangi mereka semua Teman-teman sekalian Kali ini Mr. Rakan akan mengajak kalian semua Kepada beri hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita Dalam hidup kita Kita pasti punya yang namanya atasan Punya bos Dalam hidup kita Kita punya yang namanya orang yang kicap cintai Atau ketika masih muda Teman-teman yang kekasih Ada juga kita memiliki saudara yang paling kita sayangi Dan juga kita memiliki teman Yang sangat dekat atau sahabat Nah apabila kita ingin mempererat itu semua dengan mereka Kadang-kadang kita berpikir Dekat teman bos itu Harus sering silaturahim atau datang ke rumah bos Berkunjung lah Nah apa yang kita bawa Nah ternyata Yang kita bawa itu adalah satu Hal yang tidak terlalu fenomenal Ya dalam kehidupan kita Rata-rata kita membawa Sesuatu untuk oleh-oleh itu Ke rumah bos kah Ke rumah kekasih kah Ke rumah saudara kah Atau tengok teman kita yang sakit kah Itu rata-rata bawanya buah-buahan Benar gak? Ayo coba pikirin Nah itu Maka kita semua sepakat nih Rata-rata bawa buah-buahan Ya kan Nah sebagai buah tangan Atau oleh-oleh Ya jadi Orang yang suka buah-buahan itu adalah Orang yang Mengerti Akan kesehatan dan daya tahan tubuh Karena diawali dengan itu Maka Kalau setiap hari kita berupaya Mengkonsumsi buah-buahan Insya Allah tubuh kita akan mendapatkan nutrisi Akan mendapatkan vitamin yang cukup Ya maka berupayalah Daripada uang dibelikan sesuatu hal yang kurang bagus Kita upayakan Yang di masa sekarang ini Adalah uang harus kita pakai Dengan bermanfaat Agar manfaatnya buat tubuh kita Ya Konsumsi atau beli makanan-makanan yang mengandung vitamin Yang membuat imun tubuh kita kuat Ya Insya Allah Semuanya akan menjadi baik-baik saja Nah ketika Kita mau nengok bos kita Nah kita pasti bawa buah-buahan ya Ya Ketika kita mau main ke rumah pacar kita Kita pasti bawa buah-buahan rata-rata Kita nengok saudara kita Kita juga Beli buah-buahan buat saudara kita Dan kita nengok teman kita Atau sahabat kita Yang sakit Umpamanya Nengok barang sakit Itu juga sama Kadang-kadang bawa buah apa nih kita Buat teman kita Nah ini Sebenarnya satu hal yang cukup bagus Kalau orang dulu menyontohkan hal-hal itu Kenapa? Karena memang buah-buahan itu Mengandung nutrisi dan vitamin Kalau dibawa Silaturohim ke rumah siapapun Ini akan menjadi sangat lebih baik Ya kan Daripada kita Bawa Yang lainnya Tidak dilarang juga Tapi yang baik itu adalah yang buah-buahan Tetapi saran Akang Satu hal Perlu kalian ingat Kalau menurut Akang nih Ya Yang benar itu Mau main ke rumah bos Mau main ke rumah guru Mau main ke rumah saudara Mau main ke rumah teman Atau mau nengok orang sakit Kalau bisa Jangan bawa buah-buahan Ya Yang bagus mana Kalian Bawanya Buah beneran Ya kan buah-buahan mah dari plastik Gakak bisa dimakan Terlalu musuh Sampai jumpa lagi Makan buah-buahan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh